Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi di 2C ini 2C ini kita diminta disini ya kurva yang dapat mencerminakan kondisi perusahaan tersebut jadi kita diminta bikin kurva hampir mirip lah ya sama kayak yang 1C tapi disini untuk jawabannya sendiri ya kemarin tuh agak sedikit membingungkan ya pas semester 2 karena itu sendiri disini tuh disini bisa kalian lihat ya dengan kondisinya dalam profit maximization ya Nah di sini tuh bisa kalian lihat sendiri bahwa kuantitasnya ini itu di tiga koma sekian ada di sini loh sedangkan ya sedangkan maksimisasi ini ada di mana di sini ada di tiga outputnya bukan di tiga koma sekian ya kan bukan di tiga koma sekian ini tapi di tiga outputnya gitu loh tapi kalau berdasarkan kurva itu ya dapatnya di posisi di tiga koma sekian ini makanya masih agak segitu rancu Nah gue pengen ngejelasin konsepnya aja sih secara konsepnya seperti apa ya jadi pertama-tama ya seperti biasa lah ya kalian gambar kurva-kurvanya kalian bikin yang diminta disini apa aja misalnya kayak MR MC dan ATC disini ya MR kalian bikin garisnya MC ATC kalian bikin tapi untuk dipasar sini ya dipasar manopolis ini ini tuh untuk menentukan profit maksimisasi nya ini kita tambahin demand-nya ya demand-nya juga disini ya ini garis demand-nya kita bikin nah demand-nya ini didapat dari mana demand-nya ini didapat dari ini loh nih kalian bisa lihat ya didapat dari sini nih quantity sama price ya ketika quantity-nya 0 maka price-nya 30 ketika quantity-nya 1 price-nya 27 ketika quantity-nya 2 price-nya 23 ya kita lihat ya kita buktiin di sini nah pertama tadi ketika 1 itu 27 kan kena ketika quantity-nya 1 disini 27-an disini quantity-nya 0 dia 30 kan ini dapat titik sini dari sini and then ketika quantity-nya 2 itu tadi 23 nggak salah segini kayak sini nah nanti kalau kalian garis aja kalian lanjutin nanti ketemulah titik demand oke nah gua mau ngejelasin secara teori aja untuk hal ini pakai materi aja disini nah disini ini dalam kondisi profit maksimisasi nah tadi kan udah kita udah gambar nih MC MR ATC kita udah gambar semua sama demand-nya kita udah dapet dan selanjutnya disini kita tentu ini pertama-tama kita tentuin total revenue-nya dulu berapa total revenue-nya kita bikin nih total revenue-nya kita kita bikin itu kita ambil dari perpotongan MR sama MC ya jadi total perpotongan MR sama MC itu ada disini kan nama kali itu kita garis ke atas sini sampai titik demand nah kenapa sampai garis demand ya karena itu tadi karena ya demand ini sesuai dengan apa ya apa yang kita jual gitu lah tadi itu ya sesuai dengan demand-nya yang diminta berapa dan terus ini key-nya bisa kita lihat disini key-nya nanti ketemu kuantitasnya berapa disini oke dan kita garis ke kiri pada harga sekian kotak inilah yang dikatakan dengan total revenue-nya nih sekotak ini total revenue-nya misalnya kayaknya kayak key-nya disini itu dua misalnya key-nya dua terus P-nya sepuluh berarti total revenue-nya sepuluh dikali dua karena disini konsepnya kan dari nol ya disini nol kan nol ke 10 sepuluh kan nol ke dua dua kan berarti total revenue-nya disini 20 ini contoh aja contoh di luar yang tadi nah terus selanjutnya untuk kita mencari tadi diminta setelah apalagi total cost ya total cost dan profitnya kalau nggak salahnya coba kita lihat tuh sebentar kalau nggak salah tadi diminta kedua itu sih profit sama total cost kan betul kan oke nah untuk mencari profitnya total cost dulu deh total cost nah untuk mencari total cost itu sendiri itu kita ambil dari titik ATC paling rendahnya dimana batasannya itu titik ATC paling rendahnya kan ini soalnya pada kondisi profit maximization ya jadi pada kondisi profit maximization kita ambil total costnya itu dari ATC yang paling bawahnya itu mana yaitu di posisi sini nih sesuai sama MC sama dengan MR oh iya MC sama dengan MR ini bisa kalian lihat MC sama dengan MR ini total revenue ketika di pasar monopoli tadi kan kita udah analisakan nih ya maksimalisasi keuntungan disini bisa kalian lihat disini MR sama dengan MC ya jadi di pasar monopoli itu untuk profit maximizationnya MR sama dengan MC tadi di awal juga udah kita analisakan di nomor 1 eh nomor 2 itu udah kita analisa bahwa ini tuh pasar monopoli jadi analisa dulu nanti kita bisa nentuin pakai aturan-aturan yang seperti apa di pasar mana oke jadi MR sama dengan MC ini ini profit maximization dipasar monopoli and then kita pengen nyari total costnya nah total costnya itu bisa diambil dari sini perpotongan MR sama MC yaitu di titik ATC paling rendahnya ini dimana ya di sini ya mah ada itu ada di samping yang kita lihat bawah juga Niki nah inilah nih segini inilah total apa sih namanya total costnya ya jadi total costnya segitu nih gua kasih warna biru ya total costnya warna biru nih segini nah terus untuk total revenue-nya total revenue itu ya dari titik tadi dari titik rendah ATC sampai dengan demandnya inilah revenue-nya segini nah revenue yang atas ini nih ya oke misalnya kita kasih angka di sini ya kita kasih angka bahwa ATC nya di sini ini 10 ya ini 7 lah ATC nya 7 kuantitasnya 2 nah berarti kalau misalnya ditanya total costnya berarti ATC ini kan 7 kan 0 ke 7 7 kan 7 kali 2 total costnya berarti 14 Aduh ya ini total revenue ya bukan total revenue ini total profitnya bukan revenue yang atas ini total profitnya nih total profitnya jadi diambil dari titik terendah ATC sampai dengan demandnya ya dimana nanti ketemu nih ini total profitnya total revenue yang kotak nih gede tadi total kotak gede nih sesuai gemes juga kan kalau total revenue itu gemesnya PC ditambah profit profit ya kan oke jadi total costnya ini ini ya ini TC ini profit profit ya ini total revenue nih kotak yang gede nih oke ya berarti kalau ditanya total costnya berarti ini ya dari 0 sampai 7 itu kan 7 kan 0 sampai 2 ini 2 dikali-kali aja 7 kali 2 berarti 14 terus kalau misalnya profitnya profitnya itu berarti dari 7 ke 10 ini berapa 3 kan ini 2 berarti 3 kali 2 sama dengan 6 kan dapet kan profitnya 6 TC nya 14 berarti pas kan total revenue nya kalau ditambah ini berapa dapet segini 20 oke jadi sekian untuk nomor 3 ya kurang lebih konsepnya seperti itu sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kurang lebih konsepnya